Intro Halo semua, selamat datang kembali Halo semua, selamat datang di channel gue L-A-R-C-K-U-N, Raccoon Oke, disini gue pengen ngasih tutorial Suatu aplikasi untuk editing lagu Yaitu namanya Virtual DJ Disini adalah aplikasi Virtual DJ 8 Oke Nah, tapi sebelumnya Sebelum gue memulai tutorial ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Bisa langsung di subscribe Ada disini Tombol bawah Oke Nah Dengan kalian subscribe channel gue Gue akan lebih termotivasi Lebih semangat untuk membuat Video-video yang bermanfaat Dan berguna untuk Bangsa-bangsa kita ini Untuk kalian para penonton gue Gue akan semakin bersemangat Karena gue sebenarnya orangnya jenuhan Oke Langsung aja ya Disini ada deck 1 Disini gue akan jelasin Interface-nya dulu Pertama disini ada deck A Dan disini ada deck B Apa gunanya deck A dan deck B? Ini adalah seperti Tempat untuk menyetel lagunya Oke Untuk memisahkannya Di deck A ini ada loop Efek Hot glue Pitch Play Stop Pause Cue Synchronization Custom Untuk loop efek dan lain-lainnya Gue bakal jelasin nanti Saat Gue akan menggunakan fitur ini Jadi sekalian gue jelasin disitu Disini gue akan jelasin Gimana cara kalian untuk Masukkan lagunya Kesini Tapi sebelum itu disini juga Di tengah-tengah ini ada mixer Ini adalah volumenya Ini adalah deck mana yang aktif Yang bisa ditekam Gain itu adalah DB-nya DB dari lagu Ini ada crossfade Ini digunakan untuk Mentransisi lagu Disini video ini sebenarnya untuk video editing sih Jadi virtual DJ ini bisa digunakan untuk video editing juga Oke ini dibahas nanti Ini adalah Scratch Oh ini adalah Apa ya namanya Gelombang Atau frekuensi Atau apa ya Gambar dari lagu itu Jadi lagu itu kan ada kayak Gelombang-gelombang gitu Nanti-nanti gue kasih tau Nah master ini adalah tempat untuk Perekam lagu Gue bakal jelasin Bagaimana cara menggunakan master Di video yang berikutnya Oke Kita langsung aja untuk Memulainya Kalian Cek di menu bar sebelah kiri bawah ini Saat kalian ingin masukkan lagu Kalian pilih local music Hard drive Dan Pilih folder mana yang ada lagu kalian Oke Disini gue bakal pilih Di Disini udah ada sih Tapi gue pengen dimain music Nah Disini Udah ada lagu-lagu kalian Disitupun ada fitur untuk Mencari Judul lagu apa yang kalian inginkan Oke Oke Sekarang gue bakal coba Sama setin lagunya ya Oh Rende-rende banget ya Lagu-gubunya Kan lagu Korea Enggak juga sih Karena Ketuntutan aja Setelah depan kerjaan Oke gue masukin lagu Velocity Nah Disini kalian bisa memplay lagunya Nah Untuk fitur Play dan Pause dan Stop ini Kalian bisa menggunakan Keyboard juga Dengan spasi Nah Tapi Disini unik ya adalah Ketika Ketika kalian Mengklik Icon Icon juga bisa Kalian untuk Play dan Pause ya Tapi ketika kalian Mengklik Icon disini Dia Jika kalian klik sekali Dia itu akan Pause Tapi dua kali dia akan Stop Balik ke awal Nah Untuk shortcut Stop sendiri Dia memakai S Nah Disini Lagu kalian udah masuk Dan kalian udah bisa Ngetak-atik lagu kalian Misalnya kalian ingin Seperti main-main Seperti DJ DJ gitu kan Misalnya kalian masukin Tengah-tengah Kalian bikin Cukit-cukit Cukit-cukit Gitu Kalau gak salah Kalau gak salah Nah Correctly if you If I wrong Kalian bisa main disitu Ataupun disini Di bar ini Ini kan ada Yang gue bilang tadi Frekuensi lagu Tuh Ini Kalian bisa main disitu Kalian Oke Nah Untuk hal yang penting Dalam play lagu adalah Semisalnya Hmm Ntar lu Gue pilih lagu dulu Nah Semisalnya kalian ingin Menggunakan shortcut Pastikan Deck yang aktif Adalah Deck yang ingin Kalian play Oh iya Untuk memindahkan deck Untuk mudahnya Kalian bisa menggunakan tab Oke Nah Kenapa gue bilang gitu Karena saat kalian ada di deck B Ketika kalian ingin mempause Yang ada di deck B Tapi posisinya dia Ada di deck A Ya terjadi Malah kedua lagu akan ngeplay Aduh Ininya turun Ntar Ini pastikan ini benar Pastikan Kalau misalnya Posisi deck yang aktif Adalah Posisi yang kalian inginkan Nah Oke Sekian video tutorial dari gue Mungkin kayak Apa sih ini kok Segini doang gitu ya Ya satu-satu Atuh Kan Nanti dia jadinya juga pelan-pelan Nah ini gimana Jadi Jadi tuh disini lo bisa lihat Gimana cara Lo naruh lagunya dulu Nanti abis ini Di next video Gue bakal jelasin Gimana cara ngerekam lagunya Yang ada di deck ini Oke Terima kasih udah menonton video gue Sampai berjumpa Di video tutorial Berikutnya Bye-bye